Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Dwi Hartanti Saya seorang ahli gizi dan saya juga dosen gizi klinik di Prodi Gizi Winwalisongong, Semarang Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sebuah materi kesehatan dengan judul Gizi Tepat Agar Imunitas Meningkat Kita tahu bahwa sekarang sedang terjadi wabah pandemi dari virus COVID-19 di mana kita perlu menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas supaya tidak tertular dari virus ini dan kita tetap sehat Bagaimana caranya? Mari kita simak materi berikut Gizi Tepat Agar Imunitas Meningkat Sekarang ini, dunia sedang dilanda sebuah pandemi yaitu pandemi dari virus Corona atau COVID-19 Dengan adanya pandemi ini, kita perlu tahu bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita tetap terjaga dari serangan virus atau dari wabah penyakit Berbicara tentang penyakit atau wabah virus kita juga harus mengetahui tentang imunitas Apa itu imunitas? Imunitas yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologi luar dengan mengenali dan membunuh patogen Sedangkan sistem imun adalah sistem kekebalan Merupakan sel-sel yang ada di dalam tubuh dan banyak struktur biologis lainnya di dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab atas imunitas Jadi sistem imun itu merupakan sistem imunitas di dalam tubuh manusia Dan kita juga perlu mengetahui apa definisi dari respon imun Tubuh kita, tubuh manusia itu memiliki sistem imun memiliki imunitas dan untuk mengeluarkan sistem imun itu perlu adanya respon imun Respon imun itu adalah reaksi yang terjadi dalam suatu organisme untuk tujuan bertahan melawan patogen Kemudian apa itu patogen? Patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan suatu penyakit pada umumnya dipergunakan untuk organisme Misal bakteri, virus, dan produk biologisnya seperti toksin Contohnya adalah yang sedang melanda dunia saat ini Virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit corona Jadi virus COVID-19 itu merupakan patogen Karena mikroorganisme tersebut jika masuk ke dalam tubuh manusia dia akan menyebabkan penyakit Kemudian ada juga virus influenza yang menyebabkan penyakit flu Bakteri E. coli yang menyebabkan diare Bakteri Sermonella type B yang menyebabkan penyakit tifus dan lain-lain Bakteri dan virus merupakan patogen Bakteri merupakan mikroorganisme sel tunggal yang mempunyai inti sel yang dapat membelah sendiri dengan cepat Sedangkan jiri dari virus adalah dia tidak dapat membelah sendiri Mereka membutuhkan sel dan jaringan hidup dari tubuh inang atau penjamu untuk membelah atau memperbanyak diri Sehingga yang sering kita ketahui bahwa virus COVID-19 itu dalam Membelah diri itu memerlukan tubuh manusia Jadi dia bisa hidup dan berkembang jika ada di dalam jaringan tubuh manusia Jadi pada virus COVID-19 itu dia jika berada di luar tubuh manusia Dia akan memiliki waktu yang sedikit untuk hidup Seperti itu sehingga makanya kita harus sering cuci tangan Kemudian menyemprotkan desinfektan pada benda-benda yang sering terjamah oleh manusia Hal ini adalah untuk membunuh virus yang menempel di situ Jadi virus jika berada di luar tubuh Dia tidak akan lama bertahan hidup Nah sekarang apa peran sistem imun tubuh manusia Terhadap adanya patogen yang masuk ke tubuh Kita analogikan saja sebuah negara Pasti ada sebuah sistem pertahanan Nah siapa sistem pertahanan ini Dia adalah tentara Apa tugasnya Yaitu dia harus mengamankan wilayah negaranya Dari serangan Serangan-serangan dari luar yang membahayakan negara tersebut Nah sama dengan tubuh kita Tubuh kita itu memiliki sebuah sistem pertahanan Siapa sistem pertahanan ini Dia adalah sel-sel imun tubuh kita Jadi kita memiliki banyak sekali tentara-tentara Sel imun yang dia akan memerangi Bahaya-bahaya dari luar Yaitu patogen-patogen dari luar yang masuk ke dalam tubuh Sehingga ketika ada mikroorganisme patogen yang masuk Untuk sistem pertahanan sel-sel imun ini Dia akan memeranginya Sehingga bakteri patogen atau mikroorganisme patogen itu akan mati Dan tidak akan menjangkiti atau membuat penyakit pada tubuh Dengan adanya pandemi virus yang sekarang sedang merebak Maka kita perlu meningkatkan sistem imun tubuh kita Jadi tentara-tentara sel imun yang ada di dalam tubuh kita Harus kita tingkatkan untuk bisa mencegah kita dari serangan virus Nah disini adalah gambar organ tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai sistem imun Jadi sistem imun tubuh manusia itu ada banyak ya organ-organ yang dapat memberikan fungsi sebagai sistem imun Nah sekarang faktor apa saja sih yang mempengaruhi sistem imun pada tubuh manusia Yang pertama adalah asupan makanan bergizi Jika seseorang mengasup makanan bergizi seimbang dengan beraneka ragam jenis makanan Kemudian dari segi kualitas dan segi kuantitas semua zat gizi yang diperlukan itu terpenuhi Maka dia juga akan memiliki sistem imunitas yang baik Karena berbagai zat gizi memiliki peran yang sangat besar terhadap sistem imun tubuh Yang kedua adalah status gizi Jika seseorang memiliki status gizi yang kurang atau under nutrition Dia cenderung mudah sakit atau mudah terkena penyakit khususnya penyakit infeksi Karena tubuh yang kurang gizi akan memiliki sistem imun yang rendah Karena orang yang kurang gizi itu memiliki defisiensi terhadap beberapa zat gizi Utamanya protein, energi dan mungkin juga kekurangan mikronutrien Misalnya vitamin dan mineral yang membantu dalam proses pertahanan tubuh Sehingga orang yang kurang gizi atau under nutrition Dia juga memiliki resiko besar untuk mudah terkena infeksi Yang ketiga adalah stress Stress itu juga memiliki peran terhadap sistem imun atau daya tahan tubuh Jika orang cenderung stress, berpikir yang berlebihan Kemudian memiliki kecemasan-kecemasan tersendiri Sehingga hidupnya atau pikirannya selalu tertekan Seperti itu, dia akan menurunkan sistem imun tubuh Kemudian faktor lainnya adalah usia Usia anak, bayi dan anak itu memiliki tingkat imunitas yang lebih rendah Dibandingkan usia dewasa Jadi semakin dewasa kita akan memiliki sistem imun yang lebih baik Dibandingkan ketika masih anak-anak Terbukti dari ketika kita, anak-anak itu mungkin sering sakit Mungkin ada yang setahun itu menderita batuk pilek Itu sering pada anak-anak Nah, mulai dewasa penyakit-penyakit infeksi, batuk pilek dan lain sebagainya Itu mulai berkurang Sehingga pada usia dewasa itu imunitas tubuh kita semakin meningkat Nah, ketika kita menginjak usia dewasa Dan kemudian selanjutnya menginjak usia lansia Usia lansia ini juga memiliki sistem imun yang menurun Daripada ketika usia dewasa Jadi grafiknya dari bawah naik Kemudian turun lagi ketika kita usia lansia Nah, lansia ini juga memiliki sistem imun yang lebih rendah Sehingga perlu diperhatikan untuk individu yang sudah memasuki usia lansia Harus memperbanyak asupan-asupan yang dapat meningkatkan imunitas Yang lainnya, faktor lainnya adalah gaya hidup Gaya hidup seperti merokok dan minum beralkohol Itu dapat menurunkan imunitas dan sistem imun tubuh Kemudian gaya hidup sehat Seperti mengkonsumsi beragam makanan bergizi Dan aktivitas fisik yang baik itu diteliti mampu meningkatkan sistem imun tubuh Yang terakhir adalah faktor genetik Faktor genetik itu juga memiliki pengaruh terhadap imunitas Yang akan saya bahas lebih dalam pada materi kali ini adalah Peran gizi dalam meningkatkan imunitas Penelitian epidemiologis dan klinis menunjukkan bahwa Kekurangan gizi menghambat respon imunitas dan meningkatkan risiko penyakit infeksi Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bahwa orang yang undernutrisi memiliki risiko lebih besar Untuk terkena penyakit infeksi karena imunitasnya menurun Secara umum, diketahui bahwa gizi merupakan salah satu determinan penting respon imunitas Zat gizi yang berperan dalam imunitas antara lain ada makronutrien dan mikronutrien Makronutrien yang berperan dalam imunitas yaitu protein Untuk mikronutrien yang berperan dalam imunitas ada vitamin dan mineral Untuk vitamin ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin E Sedangkan untuk mineral yang memiliki peran besar dalam imunitas adalah zinc dan selenium Mari kita ulas satu persatu tentang Zat gizi yang berperan penting dalam imunitas Yang pertama adalah protein Peran protein dalam sistem imun tubuh Yang pertama adalah membangun dan memelihara jaringan tubuh Jadi protein itu memiliki fungsi untuk memelihara jaringan tubuh Semua sel yang ada pada tubuh manusia itu terbangun, terdiri dari protein Sehingga jika kita kekurangan protein maka pemeliharaan jaringan tubuh akan terganggu Kemudian protein juga berfungsi dalam pembentukan enzim dan hormon di dalam tubuh Dengan kita tahu bahwa semua sel yang ada di dalam tubuh itu terbuat dari protein Dan protein memiliki fungsi untuk memelihara jaringan tubuh Maka sel-sel imun yang ada di dalam tubuh manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya Itu juga terbuat dari protein Sehingga protein ini berperan sangat penting dalam pembentukan sel-sel imun termasuk antibodi Pada tubuh manusia Protein juga berperan dalam membentuk imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi untuk melawan infeksi Dengan begitu ketika tubuh terlindungi dari berbagai benda asing Penyebab penyakit termasuk bakteri dan virus Maka begitu menghasilkan antibodi untuk melawan bakteri atau virus tertentu Sel tubuh akan selalu bisa merespon dengan cepat Apabila bakteri dan virus yang sama kembali menyerang suatu waktu Maka tubuh akan lebih cepat merespon dan menghasilkan antibodi untuk membunuh bakteri atau virus tersebut Sehingga tubuh akan memiliki kekebalan terhadap penyakit yang pernah terpapar tersebut Makanan apa saja sih yang menjadi sumber protein? Makanan sumber protein adalah yang merupakan golongan lauk pauk Baik lauk hewani maupun lauk nabati Setiap hari pasti kita mengkonsumsi makanan lengkap, pasti ada lauknya Nah, lauk ini biasanya terdiri dari lauk hewani maupun lauk nabati Bahan makanan sumber protein hewani misalnya telur, daging ayam, daging sapi, ikan, udang, bakso, kerang, dan susu Sedangkan untuk bahan makanan sumber protein nabati adalah tahu, tempe yang mungkin setiap hari ada pada menu makanan kita Kacang-kacangan, serta susu kedelai Berapa banyak kebutuhan protein kita individu dewasa dalam satu hari? Tubuh manusia sehat memerlukan kurang lebih 15% protein dari kebutuhan energi total harian Protein merupakan zat gizi makro atau makronutrien yang menyumbang energi Dari keseluruhan energi dalam satu hari, kebutuhan energi kita dalam satu hari Itu 15%nya wajib terpenuhi dari protein Itulah kebutuhan protein harian kita Dalam porsi lauk pauk, kita bisa memenuhi 15% protein dalam satu hari ini Dengan mengkonsumsi lauk hewani 2-3 porsi per hari Serta lauk nabati 2-3 porsi per hari Pemorsian ini berdasarkan dari tumpeng gizi seimbang Yang berada pada tabel lauk hewani dan lauk nabati Berikut adalah tabel sumber protein hewani yang diambil dari tabel bahan makanan penukar Pada golongan 2 yang tertampil dalam bentuk porsi Bisa kita lihat yang sebelah kiri merupakan sumber protein hewani dengan lemak rendah Dalam satu satuan penukar Yaitu ayam tanpa kulit beratnya 40 gram Atau dalam ukuran rumah tangga adalah satu potong sedang Ini merupakan satu satuan penukar dari sumber protein hewani rendah lemak ayam tanpa kulit Jika kita mengkonsumsi satu porsi ayam tanpa kulit Dengan berat 40 gram Atau satu potong sedang Maka kita sudah mengkonsumsi 50 kalori energi 7 gram protein dan 2 gram lemak Kemudian untuk babat Memiliki berat 40 gram Satu porsinya atau satu potong sedang Ketika kita mengkonsumsi itu kita juga akan mendapatkan asupan energi sebesar 50 kalori 7 gram protein dan 2 gram lemak Kemudian disitu ada daging kerbau Ada ikan Ada ikan asin Teri kering Udang segar Misalnya ini kalau udang segar Disitu ada Beratnya adalah 35 gram Jadi 35 gram udang segar itu merupakan satu porsi protein Kemudian dengan ukuran rumah tangganya adalah 5 ekor sedang Nah ini adalah bahan makanan penukar yang tertampil dalam bentuk porsi Kemudian yang di sebelah kanan disitu merupakan sumber protein hewani yang memiliki lemak sedang Jadi lemaknya sedang Tidak tinggi ya Kandungan lemaknya sedang Disitu ada bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur bebek, dan usus sapi Disitu sudah tertampil semuanya dalam bentuk satu porsi Jadi untuk satu porsi bakso itu 170 gram Satu porsi daging kambing itu 40 gram Satu porsi daging sapi itu 35 gram Satu porsi hati ayam 30 gram Hati sapi 35 gram Otak 60 gram Telur ayam 55 gram yang itu sama dengan satu butir Telur bebek 55 gram yang sama dengan satu butir Dan usus sapi 50 gram Atau sama dengan satu potong besar Nah dari kesemuanya itu Tiap-tiap bahan makanan dalam satu porsinya Mengandung 75 kalori, 7 gram protein, dan 5 gram lemak Berikut adalah sumber protein nabati yang tertampil dalam satuan satu porsi Kacang hijau satu porsinya memiliki berat 20 gram Kacang kedelai 25 gram Kacang merah 20 gram Kacang tanah 15 gram Kacang kedelai, maaf Susu kedelai bubuk 20 gram Tahu 110 gram Atau satu biji besar Tempe 50 gram Atau dua potong sedang Seumpama tadi kita lihat dari kebutuhan protein harian Kita perlu mengkonsumsi 2-3 porsi protein nabati Berarti kita bisa mengkonsumsi Tahu 110 gram Tempe 50 gram Dan kacang-kacangan satu porsi Misalnya kacang hijau 20 gram Jadi dalam sehari itu kita mengkonsumsi kacang hijau 20 gram Tahu 110 gram Tempe 50 gram Berarti kita sudah mengkonsumsi 3 porsi protein nabati Begitu cara membacanya Kita lanjut ke zat gisi berikutnya Yaitu vitamin A Vitamin A berperan dalam pemeliharaan sel epitel Sel epitel merupakan jaringan tubuh yang berperan dalam imunitas nonspesifik Misalnya kulit, selaput lendir, jaringan mukosa, dan silia saluran nafas Sel-sel epitel ini yang merupakan imunitas nonspesifik Sangat membutuhkan vitamin A untuk memelihara integritas membran sel epitelnya Jadi ketika kita kekurangan vitamin A Maka kulit bagian luar dan mukosa tubuh kita bagian dalam itu akan mengalami kekeringan Atau integritasnya akan berkurang Nah hal ini akan menyebabkan mudahnya patogen luar untuk masuk ke dalam tubuh kita Karena barier awal pertahanan tubuh itu sudah mengalami penurunan fungsi Kemudian vitamin A melalui peran asam retinoat Memicu reaksi respon imun dalam tubuh saat ditemukan patogen Vitamin A meningkatkan respon antibody yang bergantung pada sel T Retinol dari vitamin A berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B Atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral Senyawa vitamin A juga berfungsi untuk melawan oksidasi Bila tubuh kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A Maka fungsi kekebalan tubuh menjadi menurun Sehingga mudah terserang infeksi Bila kekurangan vitamin A Maka lapisan sel yang menutupi trachea dan paru-paru Juga akan mengalami keratinisasi Berkurangnya sel goblet, sel selia, dan produksi mukus Sehingga mudah dimasuki mikroorganisme penyebab infeksi saluran pernafasan Kita tahu bahwa virus COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan Nah, dengan kita mengkonsumsi cukup vitamin A Maka peran dari vitamin A dalam integritas lapisan sel Khususnya pada sel trachea dan sel paru ini Akan meningkat Sehingga tidak mudah dimasuki oleh virus COVID-19 Berikut adalah makanan sumber vitamin A Sumber-sumber vitamin A Berasal dari sayuran dan buah berwarna merah dan jingga Seperti wortel, tomat, pepaya, apel, mangga, ubi merah, paprika Serta ditemukan dalam kuning telur Sumber vitamin A juga terdapat pada sayuran hijau Yang cenderung berwarna hijau tua Seperti bayam Kemudian brokoli Kemudian vitamin A juga ada pada daging merah Ikan, minyak ikan, susu, dan olahannya Berapa kebutuhan vitamin A individu dewasa dalam satu hari? Menurut angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2019 Kebutuhan vitamin A harian untuk kelompok usia dewasa adalah Untuk laki-laki 650 RE Dan untuk perempuan adalah 600 RE Atau retinol ekivalen Dari kebutuhan ini Kita bisa mencukupinya dari berbagai macam bahan makanan Yang mengandung vitamin A Di sini tertampil berbagai macam sumber bahan makanan Dari sumber vitamin A per 100 gram Di sini 100 gram bayam mengandung 1000 RE vitamin A 100 gram wortel mengandung 2000 RE vitamin A 100 gram selada mengandung 500 RE vitamin A 100 gram africot mengandung 250 RE vitamin A Dan 100 gram tomat mengandung 100 RE vitamin A Dari daftar bahan sumber vitamin A ini Kita bisa melihat bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin A kita Yang sesuai dengan angka kecukupan gizi Indonesia Vitamin A merupakan vitamin yang larut lemak Sehingga Gak ding ya salah Sudah Lanjut ke zat gizi berikutnya yaitu vitamin C Kita sudah sering mengetahui bahwa vitamin C memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh Dan sering juga kita melihat banyak suplemen kesehatan yang mengandung vitamin C dan mengklaim bahwa vitamin atau suplemen tersebut bisa meningkatkan daya tahan tubuh Mari kita simak fungsi vitamin C pada imunitas Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas Sehingga sel-sel imun dapat Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas Sehingga sel-sel imun dalam tubuh terhindar dari kerusakan akibat radikal bebas Hal ini juga termasuk sel-sel yang membentuk imunitas yang membentuk antibody Jika sel-sel tersebut rusak akibat radikal bebas maka imunitas kita akan nurun Inilah fungsi vitamin C yaitu sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas Sehingga sel-sel imun kita terbebas dari kerusakan dan bisa menghasilkan sistem imun yang baik bagi tubuh Kemudian fungsi lainnya dari vitamin C adalah menstimulasi produksi interferon atau protein yang melindungi sel dari serangan virus Vitamin C juga berperan dalam sintesa kolagen untuk menjaga kesehatan kulit Kita ketahui di awal bahwa kulit merupakan salah satu pertahanan tubuh paling luar Sehingga jika kulit kita sehat, sintesa kolagenya bagus, maka sistem pertahanan dari luar tubuh kita juga akan baik Vitamin C berperan dalam peningkatan sistem imun, inet, dan adaptif Menurut penelitian, vitamin C dengan dosis 600 mg per hari dapat menurunkan infeksi Dan dapat menjaga tubuh kita dari bakteri atau virus patogen dari luar Berikut merupakan makanan yang menjadi sumber vitamin C Sumber vitamin C kita bisa temukan pada berbagai macam buah-buahan yang ada di Indonesia Misalnya jeruk, jambu biji, tomat, stroberi, pepaya, mangga, dan berbagai macam buah-buahan Serta vitamin C juga ditemukan pada sayuran yang berwarna hijau tua Seperti daun singkong, bayam, brokoli, kangkung, dan lain sebagainya Berapa kebutuhan vitamin C kita dalam satu hari? Menurut angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2019 Kebutuhan vitamin C harian untuk kelompok usia dewasa Untuk laki-laki adalah 90 mg Dan untuk perempuan adalah 75 mg Dari kebutuhan vitamin C harian ini Kita perlu mencukupinya tiap hari Karena vitamin C merupakan vitamin yang larut air Sehingga harus dipenuhi secara harian Pada slide juga tertampil beberapa sumber vitamin C Dengan kandungan vitamin C-nya per 100 gram 100 gram daun singkong mengandung 275 mg vitamin C Sehingga daun singkong ini memiliki tinggi sekali vitamin C Jika kita sudah mengkonsumsi 100 gram daun singkong Maka kita sudah menuhi kebutuhan vitamin C harian kita Karena kandungannya adalah 275 mg Sedangkan kita butuh sekitar 75-90 mg 100 gram pepaya mengandung 78 mg vitamin C 100 gram mangga mengandung 65 mg vitamin C 100 gram jeruk mengandung 27 mg vitamin C Dan 100 gram tomat mengandung 40 mg vitamin C Lanjut ke ZVZ berikutnya yaitu vitamin E Sebagai antioksidan, vitamin E mampu mempertahankan integritas membran sel Menjaga integritas membran sel yang mempengaruhi fungsi imunitas Terutama sel-sel imun, utamanya sel T helper Dalam berinteraksi dengan antigen presenting sel Vitamin E juga meningkatkan proliferasi sel T Dan meningkatkan produksi sitokin Jadi vitamin E juga memiliki banyak peran terhadap peningkatan imunitas tubuh Bagaimana dengan sumber vitamin E? Kita bisa mendapatkan vitamin E dari berbagai macam sumber Misalnya pada almond, alpukat, biji bunga matahari, minyak zaitun, kacang-kacangan, gandum, wijen, mangga, aprikot, daging merah, hati, dan lain-lain Lalu berapa kebutuhan vitamin E harian kita? Menurut angka kecukupan gizi Indonesia Kebutuhan vitamin E harian untuk kelompok usia dewasa adalah 15 mg Baik laki-laki maupun perempuan Dari kebutuhan ini kita bisa mencukupinya dari beberapa sumber vitamin E Berikut adalah berbagai macam bahan makanan sumber vitamin E Berikut dengan kandungan vitamin E-nya per 100 gram bahan makanan 100 gram alpukat mengandung 2 mg vitamin E 100 gram kacang-kacangan mengandung 10 mg vitamin E Dan 100 gram mentega mengandung 3 mg vitamin E Itu merupakan beberapa contoh sumber bahan makanan yang mengandung vitamin E beserta kandungannya Tentu saja masih banyak makanan lain yang mengandung vitamin E Dan bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin E kita Kita beralih ke mikronutrien mineral Mineral yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas adalah Salah satunya adalah zinc atau sering disebut dengan zinc Zinc membantu meningkatkan pertahanan tubuh yang non-spesifik Zinc juga meningkatkan fungsi untuk sel T dan sel B dalam imunitas Zinc diperlukan di dalam aktivitas enzim superoksidadis mutase Yang memiliki peran penting dalam sistem pertahanan tubuh Zinc membantu protein dalam pembentukan antibodi Dan zinc juga memiliki peran untuk mempercepat pertumbuhan Sumber makanan yang mengandung zinc antara lain Daging merah, wijen, tiram, susu, jamur, bawang putih, kacang-kacangan, daging ayam, gandum, dan hati sapi Berapa kebutuhan zinc harian kita? Menurut AKG tahun 2019 Kebutuhan zinc harian untuk kelompok usia dewasa adalah 11 mg untuk laki-laki dan 8 mg untuk perempuan Di sini tertampil beberapa bahan makanan sumber zinc Dengan kandungan mineral zinc per 100 gram bahan makanan 100 gram tiram mengandung 78,6 mg zinc 100 gram gandum mengandung 16,7 mg zinc 100 gram daging sapi mengandung 12,3 mg zinc Dan 100 gram wijen mengandung 10,5 mg zinc Zat gizi yang juga memiliki peran pada imunitas yaitu selenium Selenium termasuk dalam trace element atau mikro mineral atau zat gizi mikro Selenium bekerja sama dengan vitamin E dan berperan sebagai antioksidan Selenium mampu meningkatkan integritas membran sel Serta bersama vitamin E menjaga kualitas membran sel pada imun tubuh Jadi selenium perannya dalam imunitas tubuh itu bekerja sama dengan vitamin E Sumber selenium pada bahan makanan terdapat pada Telur, jamur, almon, daging, hati, daging ayam, seafood, dan beberapa kacang-kacangan serta gandum Dari penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui berbagai macam zat gizi yang berperan pada sistem imunitas tubuh Dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh Pertanyaan selanjutnya adalah Pentingkah mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat-zat gizi tersebut untuk meningkatkan imunitas? Kebutuhan akan zat gizi peningkat imunitas yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya Merupakan kebutuhan untuk kondisi normal tubuh Pada situasi yang seperti sekarang Di mana sedang terjadi suatu wabah penyakit Yang penyakit tersebut merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Maka kita butuh imunitas yang lebih meningkat dari sebelumnya Kondisi ini menyebabkan kebutuhan zat gizi penunjang imunitas juga menjadi meningkat Hal yang pertama harus kita lakukan adalah Mencukupi kebutuhan zat-zat gizi tersebut dari sumber makanan Itu yang paling utama Setelah kita memenuhinya dari makanan Kita bisa menambahkan dari suplemen Karena kebutuhan tubuh kita saat ini Dikarenakan wabah ini Menjadi sedikit lebih meningkat untuk meningkatkan imunitas Sehingga suplemen bisa dikonsumsi apabila kita merasa Kita kurang mengkonsumsi zat-zat gizi tersebut Suplemen bisa diperoleh atau dikonsumsi sekiranya dua atau tiga kali seminggu Dan tidak perlu dikonsumsi setiap hari Karena kita pun sudah mendapatkannya dari makanan yang setiap hari kita konsumsi Namun syaratnya adalah kita harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan Sehingga semua zat-zat gizi penunjang imunitas tadi juga terpenuhi di dalam tubuh Demikian materi saya terkait dengan zat gizi yang bisa meningkatkan imunitas Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk kunjungi channel Alea Azea Sibling Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih